selamat menikmati selamat datang kembali bersama aku apa kabar kalian semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat seperti biasa ya aku mau sharing tentang kegiatan aku sehari-hari ikutin terus ya video aku jangan di skip-skip bunda nah ini tuh aku lagi mengetik cabai ya bunda lumayan dapet 2 biji karena itu cabainya masih baru banget berbuah nah dan terong aku ini udah berbuah ya tapi belum aku ambil soalnya masih pada kecil-kecil nanti kalau udah agak besar nanti bakal aku ambil dan aku bakal bikin videonya ya nah hari ini aku mau masak ikan asin sambal sama temennya itu apa kemangi ya lalabannya kemangi yang udah tadi aku ambil di kebun ya nah sekarang aku mau ceplok telur dulu buat anak aku soalnya dia belum makan ya aku mau suapin anak aku dulu bunda ya setelah suapin anak aku baru aku mulai mengerjakan pekerjaan aku lagi yang lainnya soalnya kalau anak belum makan itu ya kayaknya gak tenang gitu kan mau ngerjain apa juga kalau anak belum makan tuh ke akunya gak tenang gitu tapi beda lagi kalau udah anak aku makan tuh akunya enak gitu mau ngerjain apapun juga udah gak kepikiran kalau perut anak aku itu udah diisi nah ini lanjut aku mau cuci cuci cabai bawangnya ya nah ini juga aku cuci ikan asinnya aku masak sederhana aja ya dan masaknya juga gak banyak-banyak banget soalnya cuma buat aku aja karena suami aku lagi di Jakarta jadi masaknya yang simple dan ya gak ribet-ribet ya bunda ya aku lanjut goreng tempenya ya sampai mateng dan udah ini udah mateng ya kita angkat aja gak usah lama-lama yang penting udah kelihatan coklat-coklat brown gitu ya nah ini aku udah goreng ikan cucut ya bunda ya kalau di tempat aku tuh namanya ikan cucut kalau di tempat kalian itu apa dan aku lanjut goreng buat sambalnya nah setelah udah beres semuanya baru kita lanjut ulek ya sambalnya kalau bikin sambal itu enakan di ulek manual ya rasanya itu lebih enak gitu dibandingkan dengan sambal yang di blender ya aku kurang suka kalau sambal itu di blender aku lebih suka itu kalau sambal itu di ulek ya kayaknya rasanya lebih nikmat gitu kan nah dan ini juga aku punya lalaban jengkol ya bunda ya ada yang ngiler gak kalian udah makan belum kalau belum hayuk kita makan sama-sama nah ini aku lagi makan ya bunda ya yang belum makan boleh ya kita makan sama-sama nah itu tuh kemanginya dapet metik di kebun mini aku ya bunda lumayan kan daripada beli kita manfaatin tanaman yang ada gitu kan nah setelah habis makan aku langsung cuci piring dan langsung beresin dapur lagi ya aku lap-lap lagi dapurnya supaya bersih lagi kalau udah semuanya bersih kan enak ya jadi kita tinggal istirahat aku terbiasa ya kalau udah beres masak itu suka langsung aku lap-lapin soalnya kan suka banyak bekas minyak gitu ya nyiprat-nyiprat jadi kalau langsung dilap gitu langsung bersih terima kasih semuanya dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati